Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Reni Nur Silawati Pada video kali ini saya akan membahas tentang Topik 2 Mata Kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum Pada poin elaborasi pemahaman Pada poin ini ditanyakan kepada saya Apakah pemahaman saya sudah sesuai dengan jurnal yang saya baca Dan juga apakah sudah sesuai dengan hasil kerja kelompok lain Yang sudah dibikin video, yang sudah saya tonton videonya Menurut saya, pemahaman yang sudah saya pahami Yaitu sama, tentang Understanding by Design Memiliki 3 poin utama Yang pertama yaitu identifikasi hasil yang ingin dicapai Yang kedua yaitu bukti penilaian Yang ketiga yaitu merancang pembelajaran Pada poin yang pertama yaitu identifikasi hasil yang ingin dicapai Pada poin ini guru dapat merancang tujuan pembelajaran Nah tujuan pembelajaran dapat dirumuskan dengan cara mengamati peserta didik Karena tujuan pembelajaran harus dibuat berfokus kepada peserta didik Sehingga guru harus melakukan pengamatan terkait kebutuhan, minat, dan juga kemampuan dari peserta didik Kemudian yang kedua yaitu ada bukti penilaian Dan bukti penilaian guru harus mengumpulkan bukti-bukti yang mengembarkan bahwa peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran Metode yang dapat digunakan pada tahap ini guru dapat menyusun kuis, menyusun tes, menyusun portfolio, dan juga membuat proyek untuk peserta didik Kemudian yang ketiga adalah merancang pembelajaran Pada prinsip UBD atau Understanding by Design Terdapat tujuh langkah yang digunakan untuk merancang pembelajaran Sehingga pembelajaran dapat efektif Tujuh langkahnya yaitu yang pertama ada what atau where Kemudian yang kedua ada hook Yang ketiga ada equip Yang keempat ada rating Yang kelima ada evaluate Yang keenam itu ada be tailored Dan yang ketujuh ada be organized Nah itulah yang saya pahami dari materi pembelajaran kali ini Sekian video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye